Di tasemen khusus 88 anti-teror Polri merilis ada 40 orang tersangka terduga teroris yang diamankan pasca peristiwa penusukan terhadap Mekopul Hukam Wiranto. Polri juga merilis barang bukti berupa bahan peledak high explosive dan alat pemicunya. Penangkapan terhadap para teroris ini terjadi di sejumlah daerah, antara lain penangkapan 4 tersangka teroris jaringan Ansarud Daulah atau JAD Cirebon dan Bekasi di Bandung, Jawa Barat. Dari hasil pemeriksaan keempat tersangka berencana akan melakukan aksi amalia berupa pengeboman serta penyerangan ke markas komando kepolisian dan anggota Polri. Sebelumnya Mekopul Hukam Wiranto diserang oleh orang tak dikenal di Menes, Pandeglang, Banten 10 Oktober 2019. Pembelian Mekopul Hukam Wiranto dan para bukti dari hasil pembedahan dan penyiktaan yang dilakukan oleh dan jalan dan surat panggapan di beberapa wilayah. Sedangkan bisa mengetahui bahwa pemerintah-pemerintah ini cukup beragam dari mulai senjata tajam berbagai macam tulis, macam yang kita tunjukkan, kemudian replika-replika senjata dan airsoft gun yang juga sangat berbahaya, kemudian ada bahan-bahan atau senyawa-senyawa yang bisa digunakan.